Iya, filmnya ibu Aku diajak ke Pantai Marina, ternyata bagus banget guys disini Gajah, kita mandiin gajah, naik ke atas gajah, gue gak sabar Guys, lihat sini Ayo guys, everything happy watching Jadi guys, hari ini kayak yang kalian lihat, aku udah ada di bandara Dan hari ini aku mau jemput followers aku Jadi followers aku ini, dia komen dia ada di kota Lampung Dan katanya itu dari Lampung masih jauh dari bandaranya Sekitar 2 jam Jadi kita penasaran banget, kita mau samperin Jadi sekarang kita mau samperin aja ke Lampung Let's go, kita berangkat terjauh guys Ini kan terjauh deh, nyemput followers sampai ke Lampung Let's go Nah guys, jadi dia sering banget komen, like, dan subscribe Jadi sekarang kita mau samperin ke Lampung Let's go Ayo guys, kita tolak guys, let's go Ayo guys, kita tolak guys, let's go Oke guys, jadi kita udah sampe di Lampung kan Let's go Nah guys, jadi ini perjalanan ke rumahnya Kalian denger kasih kayak ada bunyi Gitu, aku gak ngerti ini suara rata Dan kita harus turun ke bawah Di map sih, dia masih berapa kilo lagi dari sini Yuk kita turun ya Nah guys, ayo sekarang kita turun ya Nah guys, ayo sekarang kita turun ya Oke guys, pas kita ikutin map, ternyata di bawah sini Di Sumay Tuh Mana rumahnya ini, gimana sih Kok jadi ke Sumay Apa kita, mana kali ya Jadi yuk kita lanjut kesana deh Oke guys, jadi di map itu Lokasinya ada disini Setelah mewati lembah, laut, daratan, tubunan, naikan Ini merahkan banget ya guys Kayaknya, yang itu guys Soalnya di foto mirip, coba kita samperin kali ya Jadi lagi sama adeknya Mama ya? Eh sama ya! Ditungguin dari tadi, dari pagi Gak dateng-dateng Tadi aku sampe naik kesana Tadi tunggu gak dateng-dateng Gak lama ya Bu Oh hujan tadi, hujan Bu disini Iya tadi aku sampe lewatin Tuhan Maikan tubunan Jauh dari kota Ini Babulang namanya Kirain aku Lampungnya di Bandar Lampung Engga Terus, kita hari ini mau kemana nih? Disini, buat kebun dulu apa gimana nih? Aku udah punya banyak kebun disini Yaudah kita coba liat-liat kebun dulu Abis itu kita ke kota Di kota? Makan-makan Aku mau makannya request yang khas banget Lampung ya Siap Bener ya? Ijin ya Bu Ayo guys ini aku udah sama Lala Yaudah Kita berarti ke kebun Yaudah yuk Ini apaan pak? Ini kebun karet Kebun karet Yaudah lihat Kita berkebun lagi guys Ini bagus banget pak Kita foto dulu yuk Yaudah Satu Dua Tiga Wah ini apaan pak? Itu getahnya Getah dari kebun karet Ada getah kebun karet Oh berarti disini getahnya Jalan sampe kayak gini Ini jadi bentuk getah karet kayak gini Nanti ini jadi karet gelang Nah ini sekarang kita diajak makan apa nih Padang? Iya yuk Ini enak gak? Enak banget ini satu-satunya ada disini Ini satu-satunya makan Padang disini guys Kita coba ya Kita masuk guys Ini Masuk-masuk Oh pros manan Temanya pros manan guys Oke guys sekarang kita mau makan siang dulu ya makan ya Ini enak? Enak Ayamnya enak banget Ayamnya enak ya? Nah guys sekarang Lala udah di atas Aku diajak ke pantai Marina Ternyata bagus banget guys disini Cantik banget Bersih terus gak ada orang Sepi banget Lampung sedih banget Sekarang mau naik ke atas Lala Lala sini lah Lala Kita udah di pantai panas banget ya Aduh panas banget guys Disini kamu mau ngapain disini? Aku mau staycation meet time meet time sendiri itu Ci Meet time di hotel Lampung? Iya Yakin ya? Yakin Kita langsung cekin di dalam yuk Yuk Yakin kamu ditinggal sendiri? Yakin Yakin Tadi kamu apa? 7 003 Thank you Cime Yaaah Selamat meet time ya Kamu yakin gak apa-apa ditinggal sendiri? Gapapa 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 banget Tapi pengen banget meet time Sendirian dari dulu Yaudah Nih 7 Tadah Tadah Bye Thank you Cime Tadah Kita tinggal dia meet time guys Let's go Oke guys Jadi tadi abis kita nganterin followers aku pulang Jadi sekarang kita ada di kebun singkong gitu Kita mau ketemu seseorang disini Kita turun dulu ya Let's go Wow guys Oh my god Ini beneran gede banget Wow Oke guys Jadi ini aku lagi ada di kebun singkong yang masih kosong Dan ini beneran gede banget kebun singkongnya guys Kayak kalian bisa lihat Jadi hari ini kita bakal ketemu sama Ibu Puan Maharani Jadi guys Ibu Puan Maharani ini dia politis dan wanita pertama yang menjadi ketua DPR RI Nah Ibu Puan Maharani ini terkenal sebagai sosok wanita inspiratif dan politisi wanita yang aktif Hobinya itu ada berkebun, mengoleksi mobil antik Dan yang menarik itu Ibu Maharani juga sebagai ibu rumah tangga sekaligus Wanita inspiratif yang menjadi motivasi untuk anak muda Khususnya untuk wanita Indonesia berkarya Oke guys jadi ini berkarya Udah dateng guys Sama yang dateng Filme ya Iya filme ibu Halo bu Puan Halo Bu Tadi aku lihat ibu seru banget bu Sama petani-petani disini itu tadi bu lagi nanam apa sih ini bu? ini nanam singkong ini ubi kayu bu jadi tadi baru juga diajarin ternyata ini kurang lebih kalau menanam singkong itu batang singkongnya itu 20 cm terus tadi katanya ada matanya ada matanya itu harus ini saya juga belum bisa lihat tapi kayaknya kurang lebih gini yang ini bu iya, yang ini betul ini harus di atas jadi nancepinnya ke bawah kurang lebih segini kalau enggak nanti singkongnya itu itu enggak ada buahnya kokong atau numburnya itu ke atas harusnya kan singkong itu ke bawah jadi ternyata singkong itu enggak segampang yang kita pikir cuma nancep-nancep aja iya, tadi aku juga udah coba bu aku suka banget singkong bu kalau itu sendiri gimana tuh? sama juga suka banget singkong apalagi kalau singkong dikukus atau singkong digoreng mantep biasanya itu beli atau bikin sendiri? bikin sendiri di rumah, jadi kita beli singkongnya kita kukus dulu aku dicuci pakai garam nanti digorengnya itu baru dipakein bawang putih baru digoreng aja itu sedap boleh dicoba nih ya di rumah guys harus dicoba aku sebagai generasi Buddha ya bu ini pertama kalinya aku lihat kebun segede ini bu kebun singkong ya kebun singkong segede ini karena biasanya aku tuh jalan-jalan kemong kalau enggak main HP di sosial media bu kayak gitu menurut ibu gimana sih pendapat ibu tentang generasi Buddha sekarang yang selalu main sosial media? ya boleh aja main sosial media cuma jangan pernah lupa bahwa Indonesia itu besar Indonesia itu luas jadi jangan juga cuma tahu buah singkongnya aja tapi enggak tahu pohon singkongnya seperti apa atau kalau bisa juga cara nanam singkongnya saya aja juga baru tahu nanam singkong itu ternyata ada aturan yang enggak cuma tancap karena kan Indonesia itu subur sekali di rumah saya aja kadang-kadang tancapin singkong terus tumbuh jadi kan saya pikir oh nanam singkong seperti itu nah tapi kita tahu lah ini semuanya ini pohon singkong semuanya ternyata singkong itu ada di bawah dalam tanah kan mungkin ada yang enggak tahu juga kalau mau ngambil harus dicabut dulu terus singkongnya terus kan penuh dengan tanah gitu kan sosial media oke karena kita enggak mungkin enggak ikut dengan globalisasi kita enggak menerima hal-hal yang modern tapi ya jangan lupa dengan akarnya akar Indonesia bahwa kita itu di Indonesia punya hal-hal tertentu yang tetap enggak bisa hilang sebagai orang Indonesia katanya tanaman singkong ini dia tuh bisa digunain sebagai pembanti nasi bu, menurut ibu itu gimana bu? jadi bisa kita campur sama makanan berat bu? kan di wilayah-wilayah Indonesia Timur misalnya seperti di Kulawesi Utara di Manado atau kemudian Maluku gitu kan di Ambon orang-orang Indonesia Timur itu rata-rata kalau makan lauk itu mau pakai ikan mau pakai ayam dan lain sebagai itu enggak pakai beras atau pakai nasi tapi pakai singkong pakai ubi pakai tales gitu jadi sebenarnya itu enak banget cuman belum umum di Indonesia hanya di sebagian wilayah Indonesia aja atau sebagian masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa makan seperti itu tapi itu enak kalau kita makannya seperti itu ibu kan sibuk banget ibu banyak banget ya kerjaannya sebagai ibu rumah tangga juga biasanya kalau waktu uang biasanya ibu selain main sosial media atau nonton drakor ya ibu suka nonton drakor ya nonton drakor dong ibu sukanya film apa tuh favoritnya? filmnya judulnya lupa tapi saya senengnya film-film drakor bukan romen tapi yang kemudian memberikan pelajaran, pengalaman rasa semangat terus kemudian menunjukkan kebudayaan negaranya jadi saya suka kadang-kadang makanannya gitu kan kayaknya itu apa sih jadi kepingin gitu tapi yang dia tunjukin itu makanan khasnya drakor kan negara tersebut lah gitu kan nah kemudian juga bagaimana ada satu film saya lupa ya apa judulnya coba ceritain saya bu kayaknya saya nggak inget bu yang kayak mau ngebangun restoran tapi sebenernya dia nggak punya modal terus dia tetep kerja keras tapi kemudian aku tau komen guys komen kalau kalian inget nah itu coba komen apa ya kira-kira di lupa nih nah tapi dia jatuh bangun tapi akhirnya bisa punya restoran yang besar bahkan bisa punya satu perusahaan yang besar di juang dari bawah tanpa pernah mengenal lelah itu jadi kayak semangat-semangat itu padahal di kemasnya itu ada romansnya ada percintaannya, ada budayanya jadi makanya kita nggak bosen nontonnya boleh dong kasih kata-kata motivasi buat yang nonton ini buat generasi muda Indonesia terdiri dari 17.000 pulau ya 34 provinsi 518 kabupaten kota besar sekali, indah sekali punya apa aja yang ada kita inginkan dari tanaman, dari sumber daya laut sumber daya alam maksudnya seperti ikan dan lain sebagainya jadi jangan pernah bosen dengan Indonesia ayo kita eksplor Indonesia makanya makanannya, budayanya dan juga alamnya oke terima kasih banyak bu oke guys jadi sekarang kita mau makan malam disini ada makanan-makanan khas Lampung ya yakin enak? yakin ayo cobain yudah ayo let's go ayo kita cari ayo kita cari ayo kita cari ayo kita cari salpamnya sepi banget ya guys disini kita bisa lihat gajah kita mandiin gajah naik atas gajah gua gak sabar sih yuu udah gak sabar banget mau mandiin gajah itu bisa dinaikin gak sih gajahnya? bisa mandiin juga bisa oke ayo kita lihat jizii ada tulisan apa tuh? ayo yuk wey ditutup wey yang bener nih Tawang nasional WKMBAS ditutup Aduh, apa sih Jauh begini ditutup Beneran, ini ngepring Ini kamu ngepring ya Ngepring ya Taunya udah jauh-jauh Malah ditutup Coba kita cari orang nih, beneran gak sih Ini jauh banget, bener-bener jauh Ternyata ada satu, kita samperin ya Paham sih pak Ini kita bisa masuk ke WKMBAS gak sih pak Sementara belum bisa Karena ya, ini informasi dari Kementerian mbak, jadi kita hanya pelaksana di lapangan Pasal ya deh, jangan tau pun Mulut gajah Sama aja, kemarin juga banyak yang balik kanan Balik kanan tuh puter balik Puter balik, iya Jadi gak bisa beneran ya pak Ngintip dikit gitu pak, ada gajah Memang ngintipnya jauh Masih jauh ya, 9 kilo lagi Semarang itu Kita boleh ngintip sini hampir buka Makasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih ya guys Kita pulang aja guys Kita pulang Jauh loh ini, bukan main loh Wah, mantep sih Pak, ini saya mau masuk ke dalam Mau ketemu gajah-gajah ini bisa gak pak? Kebetulan saat ini gajah liat Ada bucinya ada di jalan dekat sini Ada gajah liat Ada gajah liat Ini bawa anak yang masih kecil Aku mau ambil anak ya Gak bisa ya pak Jadi mereka itu kalau dikirim Susah sekali untuk pergi Jadi masih muter Jadi itu karena mereka intinya Melindungi anaknya Itu bahaya pak? Bahaya sekali Ada berapa gajah pak? Ini ada dua kelompok Ini sekitar 35 ekor gajah Ini buat apa pak? Nah ini update dari JPS Yang dipasang di leher gajahnya Ini buat apa pak? Nah itu untuk mengantisipasi mereka Kalau mendekat ke kita Kita lebusin pakai ini Biar menjauh Ini apa pak? Ini petasan? Ini petasan ya Oh, common candle Kalau gajahnya mendekat Kita gini itu ya Iya, kita nyalakan ini Ayo pak, kita mau jaga gajah di sebelah mana pak? Ayo pak, saya selesai pak Iya, iya Ayo pak Gajahnya di sebelah mana pak? Udah mendekat Ini udah di depan kantor seksi Hah? Emang iya pak? Iya Ayo pak, ini aku mau pulang ya pak Aku pergi dulu ya pak Ayo guys Ayo guys Ayo guys, sekarang kita mau beli olayah ini pak Oke guys, sekarang kita bawa ya Minimal bantu lah kamer-kamer Jangan liatin doang Ini Oke guys, jadi segitu dulu video aku jalan-jalan di kota Lampung Sungguh banget dari kemarin ketemu kalian semua Next, kita mau ke kota mana lagi? Langsung komen Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe